GUSMIK Saat itu Gusmik dalam usia 9 tahun sudah pernah ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan. Saat itu Gusmik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Hamid. Selama itu pula Gusmik tidak pernah menjalankan salat. Ia hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Hamid, Gusmik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan salat. Gusmik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan salat melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kiai Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gusmik dengan berurai air mata. Sejak saat itu, Kiai Hamid sangat menyayangi Gusmik dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gusmik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Setelah dewasa, Gusmik dalam perkembangan dakwahnya mulai memasuki wilayah Pasuruan. Pertama kali masuk wilayah tersebut, Gusmik menuju rumah Kiai Hamid yang dikenal sebagai Waliullah. Saat hendak naik mobil dari Malang, Gusmik mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Hamid. Selama dalam perjalanan, Gusmik hanya diam saja sehingga para pengikutnya pun ikut diam mendisu. Tiba-tiba di pekarangan dalam Kiai Hamid, Gusmik tidak langsung bertemu, tetapi hanya mundar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gusmik mengajak salat di masjid dan Gusmik menjadi imam. Setelah salam, ada seorang laki-laki yang menyentuh punda Amar Mujib dan bertanya, Maaf, orang itu apakah Kiai Hamid? Amar mengangguk, Gus, nanti tidur di sini ya, nanti saya potongkan ayam, dan tidur dengan saya satu rumah, kata lelaki itu yang ternyata adalah Kiai Hamid Pasuruan. Ternyata Kiai Hamid tidak mengenali Gusmik yang duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan karena penampilan Gusmik sudah sangat jauh berbeda dengan saat ketika ia sering mengunjunginya belasan tahun silam. Saat itu, Gusmik masih muda dengan pakaian lusuh dan rambut gondrong. Pertemuan pertama Gusmik dengan Kiai Hamid saat Gusmik berusia sekitar 9 tahun, dikisahkan juga suatu hari Gusmik bertemu ke rumah Kiai Hamid. Keduanya asik berbincang tanpa memedulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu menunggu untuk soan ke Kiai Hamid, tetapi tidak dipedulikan sampai akhirnya datang Kiai Dofir. Mid, Hamid, Kiai Dofir memanggil. Gusmik terlihat sangat marah, mukanya merah padam, matanya tajam menatap Kiai Dofir. Gusmik dengan tergesa-gesa pamit pulang. Dalam perjalanan, Gusmik dengan nada emosi berkata, Masya Allah, siapa tamu tadi? Kok tidak punya tata krama? Mungkin karena Kiai Hamid keponakannya, Amar menanggapi emosi Gusmik. Walaupun keponakannya, saya tidak terima. Kiai Hamid itu Kiai dan juga termasuk Waliullah, jawab Gusmik masih dalam keadaan emosi. Setelah emosinya meredah, Gusmik berkata, kata Kiai Hamid, Wali di sini yang paling tinggi adalah Husain, orangnya hitam. Tetapi Wali Husain berkata bahwa Wali yang paling tinggi di sini adalah Kiai Hamid. Itulah kisah pertemuan Gusmik dan Kiai Hamid Pasuruan. Walohu alambisowab. Terima kasih telah menonton!